Di sana masih ada lokomotif BB kayaknya Kita akan cek ke sana Di sana masih ada tandon air Untuk mengisi air gang lokomotif Dan ini kerannya Masih warisan Belanda Rasanya itu brogill BB204 Dan BB204 juga Coba lihat ke dalam Di depo ini Oh ini baru ini Lokomotif baru Swiss Lokomotif Oh ini bikinan Swiss SLM Machine Works Winter Tour 1993 Saat ini saya berada di depan Depo Lokomotif di Stasiun Solok Sumatera Barat Dan di belakang saya ini ada Dua lokomotif gigi Yaitu BB2049306 Dan 2049305 Dua-duanya ini adalah lokomotif bergigi Yang mungkin saya bisa sebutnya gigi kembar Dan si gigi kembar ini Sudah lama terparkir di sini Saya gak tahu berapa tahun persisnya Tapi sudah cukup lama Sehingga Hanya diam dan tidak dioperasikan Dan kita berharap Dua lokomotif yang dibuat tahun 1993 ini Bisa beroperasi Dan melayani penumpang Maupun wisatawan Untuk melintasi jalur singkarak Tepian dan non singkarak Yang sangat indah Hingga ke sana Ke arah Padang Panjang Terus kemudian Kalau nanti Bukit Tinggi diaktifkan Bisa ke Bukit Tinggi Sebuah tempat yang sangat luar biasa Bagusnya Pemandangannya Dan juga Ke arah sana ke belakang Ke arah sawah Lunto Yang juga Kabarnya memiliki pemandangan yang cukup indah Dan kereta gigi ini sudah Menurut saya terlalu lama nganggur Sehingga memang Segera harus cepatnya diaktifkan Ini saking lamanya Akhirnya tidak Ini jadi ikan-ikan hidup di sini Ikan-ikan kecil-kecil Nah itu ada giginya ini Lokomotif gigi Yang diesel Lokomotif diesel gigi Memang saat ini hanya ada di Swiss Selain di India dan di Indonesia Dan yang masih membuat Atau memproduksi Kereta api bergigi Salah satunya adalah negara Swiss 93 Tahun 93 Nah itu juga Lihat di sana Giginya 204 93 05 Dan 204 93 06 Itu Itu nanti masuk ke Dia masuk ke Rel gigi itu Jadi nahan Dia Dia dorong dari belakang Jadi kalau Nanti pas masuk ke gigi Dia pindah ke belakang Dia dorong kerbong-kerbongnya Dari belakang Brown power Ini 1972 Lampunya ini Eh gak tau nih 1971 Loh Swiss kan SLM Masih baru Masih baru Ini bukan mak hitam Ini diesel Terima kasih ini kantornya sudah sangat berdebu sana ada dua gerbong GR PNKA 1966 ini gerbong GR gerbong GR itu yang temannya ini ada yang jadi gerbong maut ini ini sejawatnya gerbong maut yang ada di Bondowoso gerbong GR GR 93 itu GR 130 ini memang miliknya depo solok gerbong parang SSS kan perusahaan Sumatra itu tahun 1921 BSM Lekawana 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 BSM Lekawana 673 19 19 19 atau 19 13 CSS ya kita sudahi perjalanan kali ini menyambangi si gigi kembar PP204 ini jadikan gerbang nih hidrolik untuk angkat ini untuk angkat lokomotif kan hijau di gerbang digi tahun 30 1930 30 . . . . . selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati